Intro Sahabat Kompas.com Organisasi masyarakat dari Forum Betawai Rempuk dan Pemuda Pancasila diduga menguasai tiga lahan milik negara tanpa hak di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Setiokus Herianto pada Senin 13 Desember 2021. Bangunan lahan pertama berada di Jalan Legend Suprapto Kemayoran. Bangunan empat lantai dan lahan tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 2004. Padahal, Lembaga Manajemen Aset Negara selaku pengelola aset sebelumnya sudah bernegosiasi dengan pimpinan Ormas soal pemanfaatan lahan tersebut. Proses negosiasi pun telah dilakukan sebanyak dua kali, namun belum ada jalan tengah yang dihasilkan. Dengan demikian, petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan penyegelan bangunan yang telah dijadikan markas Ormas. Sementara dua bidang tanah lainnya berada di kawasan X Bandara Kemayoran, tepatnya di Blok B2 dan B3. Masing-masing lahan tersebut seluas 1,3 hektare dan 1,2 hektare. Lahan-lahan tersebut dimanfaatkan Ormas FBR untuk mendirikan lapangan futsal, petak kios, dan bangunan semi-permanen untuk disewakan. Penyewa tersebut dikenakan biaya sebesar 3 juta rupiah. Padahal, tanah itu milik PT Oceania yang merupakan pemegang hak guna bangunan. Hingga saat ini jajaran Polres Metro Jakarta pun masih melakukan pengembangan terkait pelaku penguasaan aset itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!